Intro Hadapi Libya pada uji coba, timnas Indonesia mulai asas kema serangan Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang laga uji coba melawan Libya di Antalya, Turki Pasukan Sintayong mulai mengasas kema serangan Timnas Indonesia dicadwalkan menghadapi Libya pada laga uji coba perdana jelang Piala Asia 2023 Selasa 2 Januari 2024 Setelah itu, kedua tim kembali bertemu pada 5 Januari mendatang Kelendang timnas Indonesia Wahyu Prasetyo menyebut, seluruh pemain dalam kondisi yang bagus Semuanya bisa menerapkan keinginan pelatih Sintayong dalam latihan taktikal Satu di antara menu yang dilahap pemain timnas Indonesia adalah build up Latihan tersebut berguna untuk membangun serangan dari arah pertahanan Dan tidak memaksakan permainan untuk terburu-buru menyerang kepertahanan lawan Jepang bantai Thailand dalam laga uji coba Timnas Jepang meraih kemenangan telak 5-0 atas Thailand pada laga uji coba yang digelar di Japan International Stadium Tokyo, Senin 1 Januari 2024 siang waktu Indonesia Barat Laga bertajuk Tokyo Terriers Cup 2024 itu Sengaja digelar untuk memanaskan mesin timnas Jepang dan Thailand jelang Piala Asia 2023 Pertanian berlangsung seru sejak awal babak pertama Kedua tim saling memberikan tekanan, namun tak ada gol yang tercipta Pada babak kedua, pelatih Hajime Moriasu melakukan sejumlah pergantian pemain yang terbukti ampuh Timnas Jepang mengamuk dengan mencetak lipah gol ke gawang Thailand Gol Jepang dibukukan oleh Ao Tanaka di menit ke-50 Yaitu Nagamura 72, Elias Dola Burudiri 74, Takumu Kawamura 82, dan Takumi Minamino 90 plus 2 PSIS Diterpak Isu Keterlambatan Gaji Pemain Sif Eksekutif Officer CEO PSIS Yoyo Sukawi Angkat bicara mengenai rumor keterlambatan pembayaran gaji pemain yang sempat menjadi perbincangan publik Yoyo Sukawi menjelaskan isu keterlambatan gaji pemain PSIS Semarang ini Pada mulainya mencuat setelah berbincang dengan agen pemain AGI Eka Resi Yang diunggah di kanal Youtubenya pada 13 Desember 2023 Dalam sesi bincang-bincang itu, AGI menanyakan situasi keuangan Mahesa Jenar Sebab ada sejumlah klub BRI Liga 1 yang sempat diterpaisu tunggahkan pembayaran gaji pemain Saat musim 2023-2024 berjalan Yoyo Sukawi menjelaskan PSIS Semarang memiliki cara tersendiri menghadapi situasi semacam ini Dia mengatakan pembayaran gaji pemain dicicil secara bertahap Namun pemilik klub memastikan bahwa kewajiban ini bakal diselesaikan Bulang kampung Bojan Hodak borong jersey Persi Libur panjang dimanfaatkan pelatih Persi Bandung Bojan Hodak untuk bertemu keluarga besarnya di Kruasia Sekaligus menikmati kebersamaan bersama istri dan anak-anak tercintanya Bahkan Bojan Hodak mengaku memborong jersey Persi Bandung dan merchandise mau Bandung lainnya Untuk dibagikan kepada keluarga dan teman-temannya yang ada di Kruasia Meski libur panjang, Bojan Hodak mengaku tidak banyak melakukan aktivitas di masa libur ini Dia menyebut hanya beraktivitas normal seperti biasa saja Seperti saat tidak menangani sebuah tim sepak bola Persi Bandung rencananya kembali menjalani rutinitas latihan bersama pada pekan kedua di bulan Januari 2024 nanti Untuk persiapan menghadapi Persi Solo Pada putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 yang rencananya digelar pada 4 Februari 2024 Tim berjulukan Maung Bandung ini langsung menemati posisi ketiga di kelas men sementara BRI Liga 1 musim ini Dengan raihan poin 40 setelah melewati 23 pertandingan Asnabi Mangkualam ucapkan selamat tinggal kepada Jionam Dragons Pekanan timnas Indonesia Asnabi Mangkualam tampaknya tak akan bermain di Jionam Dragons pada 2024 Asnabi sudah mengucapkan selamat tinggal kepada klub tersebut Asnabi Mangkualam mengucapkan selamat tinggal kepada Jionam Dragons dalam sebuah unggahan di akun Instagram resminya Minggu 31 Desember 2023 petang waktu Indonesia Barat Jionam Dragons adalah klub Korea Selatan kedua yang dibela Asnabi Mangkualam Sebelumnya pemain berusia 24 tahun itu sempat membela Ansan Greeners Kemudian timbul pertanyaan kemana Asnabi Mangkualam akan melanjutkan karirnya Asnabi Mangkualam belum mengumumkan hal ini Namun beberapa spekulasi muncul mengenai kelanjutan karir eks pemain PSM Makassar ini Beberapa klub Korea Selatan lain disebut tertarik untuk pemboyong Asnabi Mangkualam Pondepikian dengan beberapa klub besar di BRI Liga 1 2023-2024 Tiga penggabat penting Vietnam absen di Piala Asia 2023 Sama seperti kontestan yang lain, timnas Vietnam pun tengah bersiap jelang berlagak di Piala Asia 2023 Namun skuad The Golden Star mendapatkan kabar buruk Ada tiga penggabat penting mereka yang dipastikan absen di Piala Asia 2023 Mereka adalah Deng Van Lam, Nguyen Duk Chin, dan Nguyen Thang Han Absennya Deng Van Lam tentu mengkhawatirkan bagi timnas Vietnam Selama ini kiper keturunan Rusia itu menjadi andalan di bawah mistar gabang mereka Sebelumnya, Deng Van Lam sempat disebut akan bersaing dengan Philip Nguyen Yang baru saja dinaturalisasi Kini bisa dipastikan Philip akan menjadi kiper utama timnas Vietnam di Piala Asia 2023 Menurut The Tao 247, Deng Van Lam mengalami cedera pada Tindon Achilles Yang diperkirakan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari cedera Badia serupa melaporkan, Nguyen Duk Chin mengalami cedera yang cukup unik Kelendang berusia 25 tahun itu disebut mengalami cedera pada bayan kemaluannya Satu nama lain yakni Nguyen Thang Han mengalami masalah pada pergelangan kaki Iran mengumumkan skuad tua, suci coba kontra timnas Indonesia digelar tertutup Latu Iran, Amir Galenoy telah mengumumkan 27 nama yang akan memperkuat tim Melly Di Piala Asia 2023, penyenang AS Roma Sardar Asmaun tetap dimasukkan ke dalam daftar pemain Jumlah yang diumumkan itu satu lebih banyak dari kuota 26 pemain Yang ditentukan konfederasi sepak bola Asia AFC Galenoy kemungkinan mengantisipasi bila Roma tak melepas Asmaun ke timnas Meski turnamen sepak bola berjengsi di Asia tersebut masuk ke dalam kalender FIFA Pengumuman nama pemain ini mendapat sorotan dari publik sepak bola Iran Sebab Galenoy memasukkan 12 pemain yang sudah berusia kepala 3 dengan Omid Ebrahimi sebagai pemain paling tua Gelendang bertahan klub Qatar Al-Samal ini sekarang sudah berusia 36 tahun Pemusatan latihan TC Iran dikelar mulai 4 hingga 8 Januari di KIS Iran diagendakan melakukan pertandingan uji coba melawan Burkina Faso Jumat 5 Januari 2024 Mereka selanjutnya terbang ke Doha dan menjalani satu uji coba lagi melawan timnas Indonesia pada 9 Januari Uji coba kontra Indonesia dilakukan tertutup mengingat sudah mendekati pargelaran Biala Asia Ramadhan Sananta ungkap target jumlah gol di BRI Liga 1 Menyerang Persisolo Ramadhan Sananta mengungkapkan ambisi peribadinya bersama Laskar Sampernyawa di BRI Liga 1 2023-2024 Dia sudah memasang target gol dengan jumlah tertentu pada musim ini Sejauh ini kontribusi Ramadhan Sananta untuk Persisolo memang sudah terhitung lumayan Sebab dia sudah mengoleksi 7 gol memegang status sebagai penyumbang gol terbanyak untuk Laskar Sampernyawa Jumlah ini menyamai suwoleksi striker asal Spanyol Fernando Rodrigues Yang memutuskan berpisah pada bursa transfer musim lalu Sananta berharap dia bisa selalu memberikan performa terbaiknya untuk tim asal Kota Bengawan ini Penyerang bursa 2-1 tahun itu mengatakan Dia mematok target minimal 10 untuk Persisolo pada musim ini Namun dia tak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan lebih banyak Pelatuh Persis ajak para pemain tetap jaga kondisi meski BRI Liga 1 sedang libur Sebuah wanti-wanti diungkapkan Marcelo Rospide kepada anak kasunya terkait kondisi fisik mereka Sepanjang libur jeda kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 Pelatuh Persis ke diri tersebut berharap agar para pemainnya bisa tetap menjaga kebukaran mereka sepanjang liburan Menurut Rospide, ia memberikan kesempatan kepada para pemainnya untuk rehat sejenak dan bergumpul bersama keluarga Namun dia mengingatkan pentingnya profesionalisme kepada anak kasunya untuk menjaga kebukaran mereka Para pemain sendiri tak bisa berleha-leha Pasalnya kondisi mereka akan terus dipantau oleh tim pelatih Terlebih para pemain sudah diberi program latihan mandiri selama masa libur 12 dari 24 kontestan pakai jersey kandang warna merah di Biala Asia Satu hal yang selalu dinanti dari setiap turnamen adalah jersey apa yang akan digunakan di turnamen tersebut Terutama jersey kandang mereka dilansi dari bola.com Dari berbagai sumber, warna merah akan sangat mendominasi pada Biala Asia 2023 Bagaimana tidak? 12 dari 24 kontestan ajang itu menggunakan merah sebagai warna jersey kandang mereka Termasuk diantaranya tim nasi Indonesia Sejak lama, merah memang menjadi warna kebanggaan skuad Garuda Kedua belas tim tersebut adalah Indonesia Bahrain, China, Hong Kong, Kyrgyzstan, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Kulia Selatan, dan Suria Terima kasih telah menonton!